Mereka hingga Jumat 7 Februari 2020, sebanyak 31.173 kasus virus corona ditemukan di Tiongkok. Pemerintah Indonesia juga telah memberhentikan sementara penerbangan dari Indonesia menuju Tiongkok ataupun sebaliknya. Namun masih ada sejumlah warga negara Indonesia yang bertahan tinggal di sejumlah kota di Tiongkok. Salah satunya adalah Ahmad Fauzi, mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di kota Harbin, Provinsi Heilongjiang di Tiongkok Utara. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita akan menyapa Ahmad Fauzi yang tersambung melalui sambungan Skype. Selamat sore Mas Fauzi. Ya, selamat sore ya. Mas Fauzi, mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang ada di lokasi tempat Mas Fauzi saat ini? Saya tahu ada 20 orang, 19 mahasiswa, dan 1 orang WNI yang ada di sana. Seperti apa kondisinya saat ini? Saat ini kondisi kita di sini masih aman ya. Kita di sini untuk mungkin cuma masalah tutup makanan, kita bisa beli online karena untuk mahasiswa sendiri, kita tidak boleh untuk keluar dari asrama. Jadi kita harus beli online. Jika kita keluar, kita harus minta izin dulu. Untuk masalah kendaraan umum, kita bis umum di sini masih beroperasi. Berbeda dengan di Beijing yang sekarang sudah berhenti beroperasi. Kita masih bisa keluar menggunakan transportasi umum bis dan juga kereta api. Walaupun di sini sangat sepi sekali, sangat sepi yang ada warga keluar dari rumah karena pemerintah sudah melarang agar warga tidak keluar dari rumah. Beberapa tempat umum seperti bioskop dan juga tempat makan-makan yang sering dijumpai seperti hospod juga sudah sangat jarang dijumpai karena semuanya-semuanya sudah tutup. Baik. Mas Fauzi, kalau Anda sendiri dan teman-teman mahasiswa lain memang benar-benar mematuhi tidak keluar sama sekali dari asrama atau memang masih bisa keluar untuk hari-harinya? Mahasiswa yang bisa keluar itu adalah mahasiswa yang tinggal di luar asrama seperti saya. Saya tinggal di hotel, jadi saya masih bisa keluar. Namun saya masih harus minta izin ke pihak hotel jika ingin keluar. Saya harus memberikan tanggal masuk keluar di sini. Dan kalau untuk masuk lagi, apakah ada pemeriksaan yang cukup ketat untuk kemudian dicek lagi kondisi suhu tubuhnya atau seperti apa, Mas Fauzi? Kita di sini sudah dicek setiap hari kondisi tubuhnya setiap hari. Tiap pagi kita pukul 10 kita dicek suhu kita setiap pagi. Jadi tidak dilakukan pemeriksaan karena besoknya lagi kita dicek. Dicek setiap hari, setiap pagi kita... Baik. Kalau kegiatan kuliah sendiri seperti apa, Mas Fauzi? Kan apakah berjalan secara online kah? Atau memang benar-benar terhenti sama sekali atau seperti apa? Kampus, sebagian besar kampus. Mungkin semuanya, hampir semua kampus sudah ditutup. Kita sudah tidak boleh masuk kampus lagi. Laboratorium sudah ditutup. Jadi kegiatan kampus berhenti untuk sementara, untuk waktu yang tidak ditentukan. Kita tidak tahu kapan kegiatan kampus mulai berjalan normal lagi. Mungkin bulan Maret, jika kampus sudah mulai membaik, tapi saya tidak tahu karena kita sudah tidak boleh ke kampus lagi. Baik. Kalau bantuan dari KBRI sendiri seperti apa, Mas Fauzi? Kita juga sudah berkoordinasi dengan KBRI. Dari KBRI, rencana akan memberikan masker dan mereka juga berencana memberikan kita stok mie indomie kepada orang-orang warga negara Indonesia di sini. Karena kita makanan juga kesulitan, harga makanan setiap hari semakin mahal. Baik. Terakhir, Mas Fauzi, apa yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa di sana dengan adanya saat ini sudah ada larangan untuk penerbangan menuju ke Tiongkok maupun dari Tiongkok menuju ke Indonesia? Apa yang diinginkan teman-teman di sana? Ya, untuk kita ingin di sini agar kita juga bisa keluar dari Cina seperti teman-teman kita di Wuhan. Karena kita sekarang sudah tidak bisa lagi untuk kembali ke Indonesia. Baik. Mudah-mudahan didengar oleh para pejabat terkait bahwa teman-teman di luar Wuhan juga ingin untuk segera dievakuasi. Begitu ya, Mas Fauzi? Ya, benar sekali. Baik. Terima kasih, Mas Ahmad Fauzi sudah bergabung bersama kami, pemirsa itu tadi, mahasiswa Indonesia yang berada di kota Harbin, Provinsi Helongjang, Tiongkok Utara.